Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Kerti World Base di video kali ini saya akan membuat sebuah lampu hias menggunakan kardus bekas dengan tambahan lampu kawat sebagai lampunya oke bagaimana cara membuatnya langsung saja kita ke videonya oke untuk yang pertama saya gunakan disini adalah sebuah kardus lembaran seperti ini lalu kemudian saya akan bentuk dengan angka 1 jadi saya gunakan disini angka 1 untuk memudahkan pembuatannya nah disini untuk ukuran angkanya bebas si mau gunakan ukuran beberapa ini lebih fleksibel jadi sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing nah disini saya sudah selesai untuk bagian pembentuknya nah selanjutnya untuk memotong saya disini gunakan karter nah ini karternya yang tajam ya supaya hasil potongannya nah seperti ini ya jadi tinggal mengikuti pola jadi memudahkan kita untuk memotongnya sebelumnya sudah dibuat pola oke kalian jika kalau misalnya tidak ada karter ataupun benda tajam lain bisa menggunakan gunting ya ini jadi lebih fleksibel aja oke seperti ini untuk bagian hasilnya nah angkanya disini saya gunakan angka 1 aja oke seperti ini selanjutnya disini untuk bagian dinding samping ya ataupun membuat timbul disini saya gunakan kardus yang lebarnya kurang lebih 3 cm ataupun selebar dengan penggaris selanjutnya untuk pemotongan sudut siku saya disini akan coba potong ya jangan sampai putus tapi ya jadi untuk memudahkan menekuk dari kardusnya oke nah ini gunakan karter aja ya jangan sampai putus nah seperti ini jadi tekuannya itu tidak terlihat dari luar oke kurang lebih seperti ini untuk tekuannya selanjutnya untuk pengalaman saya gunakan lem setan ataupun lem super ataupun lem super glue nah ini saya gunakan lem ini supaya lebih tekat sering dan hasilnya lebih kuat oke seperti ini jadi tinggal tekuannya tinggal kalian ikutin sesuai dengan garis nah ini untuk bagian atasnya jadi untuk menekuknya ini jangan sampai putus jadi tidak nampak sambungannya dari luar oke seperti ini untuk hasilnya sudah selesai semua untuk bagian sudut-sudut kemudian untuk bagian yang melengkung ini ada yang bagian melengkung saya gunakan dengan kardus yang sama yang lebar yang lebar yang 3 cm juga ini tapi bagian kulit sebelahnya yang satu ini saya rentek ataupun saya lepaskan supaya memudahkan melengkung ataupun dikepuk oke seperti ini untuk hasilnya nah jadi tinggal mengikuti aja polanya jadi lebih mudah untuk melengkungkannya jadi kalau misalnya yang ada dua lapis itu cukup sulit ya nanti hasilnya kurang rapi nah jadi kita cara menggunakannya cara seperti ini walaupun lama jadi hasilnya lebih rapi ini saya ada lebih yang belum tertutup ini saya tutup dulu setelah itu untuk bagian luarnya tadi saya lapis lagi dengan bekas klenteannya jadi supaya tidak nampak lengkungan dari luar nah seperti ini jadi supaya hasilnya lebih halus lebih rapi nah jadi dengan cara ini walaupun terlalu ribet tapi hasilnya lebih rapi nah kurang lebih seperti ini lalu sudutnya tinggal dirapikan aja oke untuk hapin isi akhir saya gunakan lakpan kertas supaya untuk menutup pori-pori atau lubang yang ada di statusnya nah seperti ini hasilnya selanjutnya ini saya gunakan lampu kawat nah ini lampu kawatnya sudah ada baterainya di dalam nah ini sudah ada baterai sudah ada modulnya ya jadi disini ada 3 mode kedipan cepat kedipan lambat dan mode diam nah ini saya gunakan lampunya RGB ya ini karena lampunya terlalu rapat jadi warnanya terlihat sama oke tinggal dimasukkan ini untuk boxnya saya tempelkan di bagian belakang aja oke untuk bagian dalam gunakan lakpan kertas nah untuk melengketkan kawatnya nah tempelnya jangan sampai menutupin titik lampu ya ataupun mata lampunya ya jadi supaya lebih terang lampunya boleh juga sih menggunakan lakpan yang bening ataupun lakpan hitam supaya tidak lepas aja si kawatnya yang di dalam nah ini akan pemasangan kawat yang rapi ya nah ini hasilnya untuk lampu bebas mau gunakan warna apa aja ini saya gunakan lampu yang RGB ya banyak warna seperti ini nah untuk hasilnya telah dipasang dan disusun hasilnya seperti ini lalu selanjutnya saya akan bungkus bagian depan ini saya gunakan plastik bungkus ya ataupun plastik resek yang berwarna putih susu nah seperti ini jadi saya sarankan menggunakan plastik bungkus yang ini ya ini yang bekas saya gunakan bungkus kemasan jadi jangan gunakan yang plastik fotokopi ya itu plastik fotokopi itu kurang bias untuk bagian warnanya nah jadi saya sarankan menggunakan plastik kemasan seperti ini ya jadi warnanya lebih lebih bagus tapi kemudian dipotong sesuaikan dengan bentuk polanya ya jadi tinggal lipat-lipat seperti ini jadi usahakan lipatnya atau penekuknya itu lebih rapi ya supaya untuk hasil akhirnya lebih rapi nah setelah seperti ini kemudian untuk bagian sudut ini kan masih ada nampak ya ini bisa kalian tempel lakban kertas ya supaya tidak terlihat untuk bagian tempelannya supaya lebih memudahkan untuk pengecetan nanti ya nah disini jadi tinggal tempel-tempel dan hasilnya seperti ini oke nah untuk hasilnya seperti ini disini saya akan cat ya menggunakan cat minyak ya nah ini hasilnya saya cip aja langsung nah ini saya gunakan cat warna biru ya seperti ini ini untuk hasilnya cukup rapi ya karena menggunakan cat minyak jadi saya sarankan menggunakan cat minyak ya supaya lebih kuat nah jadi untuk bagian depannya seperti ini oke saya matikan lampu dulu nah ini ya untuk hasilnya ini saya matikan lampu jadi untuk kebangan yang gelap hasilnya seperti ini ya cukup serang dari lampunya nah ini ada modinya ada 3 modi modi diem modi kedip dan modi kedip lambat oke seperti ini nah ini bisa kalian gunakan untuk hiasan rumah ataupun hiasan kamar kalian ya jadi untuk bentuk bebas mau gunakan bentuk apa bentuk boleh angka boleh logo dan boleh juga huruf nah seperti ini oke untuk hasilnya seperti ini cukup mudah dan cukup simple ya bisa kalian coba di rumah dengan alat seadanya dan bahan seadanya oke sekian video kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa kalian coba di rumah karena membuat ini sangatlah mudah dan menyenangkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK bisa SMK bisa Bina Satria Dua TESA TKD Sampai jumpa di rumah